Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemiarasa dimana saja anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng pada kesempatan ini saya Bang LG akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-31 Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti selamat mendengarkan hal yang ganjil ini pada sangkaku asalnya dari adat zaman dahulu kala tatkala perempuan boleh bersuami banyak atau tatkala perkawinan belum teratur benar sebagai sekarang ini tetapi adat itu tiada sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini perkara perkawinan keadaan pun telah teratur dengan baik artinya tiap-tiap laki-laki tentu istrinya dan perempuan tentu pula suaminya disaksikan oleh orang banyak waktu mereka kawin aku tiada anda mengatakan bahwa tiap-tiap anak itu tak dapat tiada anak bapaknya lah tentu boleh jadi juga anak laki-laki lain tetapi hal yang demikian jarang terjadi sehingga sekali-kali tak patut menjadi alasan akan mengganjilkan diri dari adat orang sedunia ini yaitu pusaka turun kepada anak kau lihat itulah suatu contoh yang menyatakan bahwa sesuatu adat yang dahulu barangkali baik tetapi sekarang ini mungkin tiada berharga lagi tak baiklah adat yang telah lama seperti ini disimpan saja dalam peti kalau perlu akan jadi tanda mata daripada nenek moyang kita dahulu kalah perkataan itu pun tiada dapat disalahkan oleh patimah sebab itu diputarnya tujuan perbincangan ini sedikit dengan berkata tetapi bukankah baik banyak anak supaya bangsa kembang biak Oh kalau itu maksudmu memang benar sekali seharusnya lah tiap-tiap bangsa itu mengembangkan bangsanya sebagai tersebut dalam agama tetapi memelihara bangsa itu kewajiban pula jangan menjadikan saja pandai memelihara tak mau betapa bangsa itu dapat berkembang dengan sempurna jika tiada dipelihara sendiri baik-baik bekerja jangan tanggung-tanggung ketiga walaupun tersebut dalam Al-Quran laki-laki boleh beristri sampai empat orang tetapi haruslah harta si laki-laki itu berlebih dahulu daripada untuk memelihara seorang istri dengan sempurna dan haruslah pula ia adil dengan seadil-adilnya dalam segala hal kepada keempat istrinya itu haruslah boleh kalau tiada menjadi dosa sebab kelakuan yang tak adil itu mendatangkan dengki khianat antara istri-istri itu tetapi kebanyakan laki-laki itu tiada adil kepada sekalian istrinya biasanya yang baru itulah yang lebih disayanginya daripada yang lama yang muda lebih digemari daripada yang tua yang bagus lebih disukai daripada yang buruk itu tak boleh sekaliannya harus sama belanja pakaian rumah tangga cinta kasih sayang dan lain-lain sebagainya adakah laki-laki kita yang dapat berbuat sedemikian dalam seribu jarang seorang kebanyakan dalam segala hal dilebihkannya yang terlebih dicintai mustahil akan dapat sama cinta kepada segala istri sebab telah ditakdirkan Tuhan manusia itu terlebih ingin dan terlebih sayang kepada yang molek dan pandai menarik hati kelakuan yang serupa itulah yang acap kali menimbulkan cemburu dan dangki antara istri-istri itu sehingga terbitlah perbantahan antara laki-laki dengan istrinya dan antara istri dengan istri walaupun kepada istri yang mana laki-laki itu pergi yang diterimanya tiada lain daripada muka masam perkataan yang kurang sedap didengar penjagaan yang kurang sempurna terkadang-kadang umpat dan maki sehingga akhirnya jadi berkelahi adakah senang kehidupan yang sedemikian lagi pula istri-istri yang dipermadukan itu tiada lurus hatinya kepada suaminya dalam perkara apa saja tidak ada pula istri itu yang menjadi jahat yang berbuat kelakuan yang tak senonoh karena tidak membalaskan sakit hatinya kepada suaminya perhubungan yang memang kurang kuat tadi menjadi bertambah-tambah longgar lah sehingga akhirnya hanya tinggal surat kawin saja lagi yang memperlihatkan kedua mereka meskipun aku laki-laki tetapi pada pikiranku tiada boleh suami berkecil hati bila istrinya yang dipermadukannya itu tiada mengindahkan suaminya karena suami itu pun tiada pula memedulikan perasaan hati istrinya perempuan manakah yang dapat menahan hati melihat suaminya dengan perempuan lain adakah laki-laki yang dapat senang hatinya melihat istrinya dengan laki-laki lain pada pikiranku tak ada keempat ada juga perempuan yang rupa-rupanya tiada mengindahkan kelakuan suaminya yang suka beristri banyak itu sebab perempuan itu sangat sabar tetapi acapkali kesabaran inilah tanda kurang yang sayang kepada suaminya karena cembur itu bukankah timbulnya daripada hati yang cinta apabila istri-istri itu sama cinta kepada suaminya tentulah masing-masing mencari akal supaya ia lebih disayangi suaminya daripada madunya kebanyakan akal ini bukan dijalankan dengan memperbaiki kelakuan atau rumah tangga atau apa saja yang dapat menarik hati suami tadi melainkan dengan jalan berdukun dan pekasih tiap-tiap istri mencari dukun yang pandai akan mengobati si suami supaya ia lebih dicintai daripada madunya terkadang-kadang sampai berhabis harta benda si dukun bukannya mempergunakan ilmu saja melainkan acapkali memakai ramuan dan obat-obatan yang harus dimakan si laki-laki betul maksudnya baik tetapi sebab ramuan pekasih itu tiada selamanya barang yang bersih lama kelamaan karena terlalu banyak makan obat itu dari sana sini dari sekalian istrinya rusak juga badannya bukan seorang dua orang laki-laki yang telah menjadi kurban perbuatan dukun seperti itu sayang perempuan yang tiada sabar terkadang-kadang karena sangat sakit hatinya dipermadukan bukan pekasih yang diberikannya kepada suaminya yang sedemikian tetapi racun sehingga bertambah-tambah lekaslah ia berpulang ke negeri yang baka alimah coba beri aku air teh segelas kering mulutku rasanya bercerita ini kata Ahmad maulana kepada anaknya alimah segera keluar dari dalam biliknya mengambil apa yang diminta oleh ayahnya itu kemudian kembali pula ia ke dalam biliknya sedang nurbayak di sana pura-pura duduk menjahit tetapi sesungguhnya didengarkannya benar-benar segala perkataan bapak mudanya ini kelima apabila perempuan tadi hatinya kurang baik kata Ahmad maulana pula sesudah minum teh bukannya suaminya saja yang diberinya remuan itu tetapi madunya pun diberinya juga bukan supaya sayang kepadanya hanya supaya dibenci oleh suaminya ada pula yang membuat agar madunya itu lekas berkalang tanah siapa tahu barangkali rafiah ini kurban perbuatan yang sedemikian pula kasihan keenam banyak perempuan yang telah dipermadukan itu karena takut beroleh kesakitan dan kesedihan pula tiada anda kawin lagi bila ia telah dicerikan oleh suaminya jika sekalian perempuan berbuat demikian bagaimanakah akhirnya bagaimanakah engkau dapat mengembangkan bangsamu dengan perempuan yang tak hendak kawin barangkali waktu ini hal ini belum memberi khawatir karena kebanyakan perempuan belum dapat mencari kehidupan sendiri akan tetapi kalau mereka telah pandai pula sebagai laki-laki tentulah lebih suka mereka mencari penghidupan sendiri daripada selalu makan hati sebab dipermadukan oleh suaminya perempuan pun kawin karena tidak mencari kesenangan juga itulah sebabnya tak baik anak perempuan disekolahkan kata patimah supaya tinggal bodoh dan selama-lamanya menjadi budak laki-laki bukan boleh diperbuat sekendak hati sebagai kerbau diberi bertali hidungnya supaya dapat ditarik dan disuruh kemana suka oleh yang mengembalakannya jika engkau sendiri sebagai seorang perempuan suka bangsamu diperbuat sedemikian suka hatimu lah tetapi kalau aku menjadi perempuan sekali-kali aku tak mau menerima peraturan ini tatkala itu terdiamlah pula patimah karena tak dapat menjawab perkataan suaminya ketujuh perempuan yang dipermadukan itu hatinya tidak lurus kepada suaminya dalam segala hal seperti telah kukatakan tadi jangankan dipandangnya suaminya sebagai kekasihnya sebagai sahabatnya pun tak dapat dibenarkannya karena pada penglihatan dan perasaannya laki-laki itu ialah tuannya yang bengis bagaimanakah dapat hidup senang dan sehati dengan musuh yang dibenci ah patimah banyak lagi kejahatan adat beristri banyak itu kemudian boleh kuceritakan pula sekarang mataku sudah mengantuk suruhlah si hassan memadami lampu dan menutup pintu tiada berapa lamanya kemudian daripada itu gelap lah rumah Ahmad Maulana sunyi senyap karena lampu sudah dipadami dan sekalian pintu jendela sudah ditutup hanya di belakang rumah itulah masih kedengaran suara si hassan Bujang Ahmad Maulana bersenandung perlahan-lahan akan menggolekan dirinya sendiri di dalam bilik alimah kelihatan nurbayar dengan saudara sepupunya ini masih menjahit sebentar sebentar nurbayar berhenti lalu termenung sebagai ada yang dipikirkannya Nur datang pula penyakitmu tanya alimah bukan Lim hanya aku masih ingat akan perkataan bapak tadi sebab pikirannya itu sangat terbenar dalam hatiku dan menimbulkan ingatan kepada untung kita bangsa perempuan ini jawab nurbayar nur jangan kau banyak menyusahkan pikiranmu dengan ingatan yang sedih-sedih penyakitmu rupanya masih ada segala kenang-kenangan yang pilu-pilu belum hendak hilang dari hatimu bukankah kau sudah berjanji kepada aku akan menetapkan pikiranmu supaya jangan tergoda pula lagi bukan hatiku rawan Lim memang hal ini sudah lama terpikir olehku cobalah kau pikir benar-benar nasib kita perempuan ini dari Tuhan yang bersifat rahman dan rahim kita telah dikurangkan daripada laki-laki teman kita itu sengaja ku katakan teman kita laki-laki itu karena sesungguhnya lah demikian walaupun banyak diantara mereka yang menyangka mereka itu bukan teman melainkan Tuhan kita dan kita hambanya pada persangkaan mereka mereka lebih daripada kita tentang kekuatan dan akal mereka betul kita lemah daripada laki-laki dan barangkali juga tiada sepandai laki-laki akan tetapi kelemahan tubuh kita dan kekurangan akal kita itu bukanlah sebab kelihatan kita yang kurang atau otak kita yang tiada sempurna hanya karena tubuh kita sangat berlainan dengan laki-laki ingatlah kita ini bangsa ibu karena anak itu kita yang mengandungnya melahirkannya menyusukkannya memeliharanya dan membesarkannya laki-laki tak tahu apa-apa hanya tahu senangnya saja ingatlah perasaan perempuan yang hamil itu muntah-muntah sakit-sakit tak sedap perasaan badan bukanlah sekalian itu penyakit oleh sebab kira-kira dua bulan sesudah kita beranak kita telah bunting pula bolehkah dikatakan kita hampir selamanya dalam sakit-sakit lihatlah perempuan yang tiap-tiap tahun beranak bagaimana halnya badan rusak pekas tua umur pendek bagaimana kita dapat menyamai kekuatan laki-laki yang boleh dikatakan selalu dalam sehat lagi pula segala pekerjaan laki-laki menambah kekuatan badannya dan tajam pikirannya tetapi pekerjaan kita perempuan dari rumah ke dapur dan dari dapur ke rumah menjaga anak memasak mencuci dan membersihkan rumah tangga sekali-kali bukan pekerjaan yang menambahkan kekuatan dan pikiran laki-laki tahu perbedaan ini dan ia tahu pula penanggungan kita tetkala kita hamil akan tetapi pengetahuannya itu jangankan menjadi pandangan padanya yang menimbulkan iba kasihan kepada kita tidak melainkan ditertawakan dan dipermainkan pula kita ada pula yang kawin di waktu istrinya bunting atau beranak kitakah yang berkendak akan nasib yang malang ini kitakah yang meminta supaya dijadikan begitu oleh sebab laki-laki itu tiada merasai penanggungan kesengsaraan dan kesakitan kita ini itulah sebabnya tiada diindahkannya hal kita jarang laki-laki yang ingat bahwa ibunya yang telah bersusah payah mengandung melahirkan dan memeliharanya bangsa perempuan juga bukan bangsanya sendiri yaitu laki-laki benar sekali katamu itu Nur jawab Alimah sambil termenung memikirkan perkataan adiknya ini marilah keteruskan urayan ini terlebih dahulu penanggungan perempuan karena anaknya yang sebetulnya bukan anaknya sendiri melainkan anak berdua dengan laki-laki oleh sebab itu haruslah kesusahan dan kesenangan yang diperoleh karena anak itu terbagi sama rata terbagi sama rata atas ibu dan bapak tetapi bukan begitu halnya sebagai yang telah kau paparkan tadi dan walaupun perempuan yang terlebih bersusah payah atas anak itu bahagia yang diperoleh lebih kepada bapaknya daripada kepada ibunya karena anak itu kelak lebih dikenal sebagai anak ayahnya daripada anak ibunya bila anak itu menjadi orang yang berpangkat tinggi misalnya siapakah yang terlebih beroleh nama baik bapaknya atau ibunya bila orang bertanya anak siapakah yang baik itu yang disebut nama ayahnya bukan nama ibunya perempuan barat harus pula memakai nama suaminya adakah adil perempuan ini ah keadilan adakah engkau dalam dunia ini atau tidak kalau ada dimanakah engkau tersembunyi keluh nurbayak lalu termenung seketika kemudian berkata pula ia apabila kita hamil dua tiga bulan badan kurang segar kepala pening-pening penglihatan kurang terang pendengaran kurang nyata perut selalu tak enak acap kali muntah napsu makan tiada tentu yang enak tak lezat rasanya tetapi yang tak enak disukai terkadang-kadang barang yang tak ada atau suka dicari atau sukar dicari atau tak patut dimakan itulah yang diidamkan kalau tak dapat hati susah dan pedih hati susah dan sedih pikiran pun kurang sempurna acap kali suka marah dan benci kepada seseorang tetapi sayang kepada yang lain dengan tak ada sebab karenanya kelakuan pun senantiasa berubah pula bila hamil telah enam bulan perut bertambah-tambah besar dan mulai berat sehingga susah berjalan berdiri bekerja berhenti duduk dan tidur pantangan bertambah-tambah banyak ada makanan yang tak boleh dimakan banyak pekerjaan yang tak boleh dikerjakan pendengaran yang tak boleh didengar dan penglihatan yang tak boleh dilihat tatkala anak hampir dilahirkan tak dapatlah berbuat apa-apa lagi karena perut makin lama makin besar dan makin berat duduk selalu pun tak baik pula karena susah kelak melahirkan anak kata orang berjalan keluar rumah malu takut dikatakan tukang tambur bila laki-laki disuruh mendukung anaknya sejam saja lelahlah ia katanya tetapi perempuan sembilan bulan namanya terkadang-kadang lebih lama pula tiada berhenti-henti siang malam pada segala tempat mengandung anak dan sesudah itu beberapa tahun pula mendukungnya perempuan itu tiada boleh mengatakan lelah bila waktu akan melahirkan anak telah datang tak dapatlah dikatakan perasaan diri kesakitan yang ditanggung alam dan dunia rasakan lenyap pikiran benar menjadi hilang bertukar dengan ketakutan dan was-was sakit pun tiada terderita seluruh badan rasakan hancur pemandangan menjadi gelap perasaan tiada tentu bila susah seumur hidup waktunya habis penyarsa dicukupkan sekian semoga esok kita bisa berjumpa kembali bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.